Halo bro selamat datang kembali di channel play with matic kali ini gua mau bahas tutorial car parking multiplayer khusus buat pemula ya atau temen-temen yang baru gabung dan baru download game ini ya saya akan bikin bikin tutorial singkatnya itu apa aja yang mesti kita harus ketahui ya yang pertama itu dari ini ya car upgrade dulu untuk car upgrade disini ada lima ikonnya ikon yang pertama eksterior yang kedua tuning yang ketiga gearbox yang keempat suspension yang kelima coj apa apa aja itu kita bahas yang pertama dulu dari eksterior eksterior ini fungsinya untuk bikin livery ya untuk mengedit mobil kita ntar ya kita pindahin mobilnya jadi kita mau tulis nama tulis apa di eksterior sini ya pasti kalian tidak tahu lah untuk masukin nama kalian tinggal pencet huruf T ini kalian tinggal masukin nama kalian aja untuk menulis nama biasanya sepertinya gua disini masukin contohnya matic dan kita tinggal pencet gini kalau kalian mau ngerubah ke fontnya tinggal disini ya ya gitulah nanti gua bikin tutorial video khusus ya untuk ini ya dan yang kedua itu tuning tuning ini untuk kalian mengupgrade mobil kalian ya soalnya ini Duffy 12 engine ya kalian tinggal set gitu kan dan di sini ada gearbox nah ini gearbox ini yang penting kalau kalian yang suka balap-balapan ya dan disini ada di rasio ada driving wheel dan dibawahnya lagi ada tambahannya lagi ya menu tambahannya yang ini yang di TCS ISP ABS ya gua juga udah bahas di video sebelumnya ya dan banyak yang belum ngerti juga ini jadi itu sangat penting ya untuk kalian yang suka bertanya bang kenapa mobil gua gak maju bang bang kenapa mobil gua menden atau gimana nah ini kalian driving wheelnya ini harus disetting di AWD dan yang dibawahnya ini jangan di checklist ya dan girasionya gua ada juga videonya tinggal kalian cek aja dan yang keempat itu ada suspension ya suspension ini ada empat bar juga yang pertama travel kedua stiffness yang keempat yang ketiga inline yang keempat offset ya travel ini adalah kekerasan ban ya semakin besar kita ini-nya nah ini semakin keras eh semakin lunak sorry semakin lunak ya suspensionnya jadi ngegenjot gitu mana sih lebih bagus itu gimana lebih bagus itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu ini ya lunak ya Nah disini aja settingnya dan stiffness ini ketinggian suspension jadi kalau mau digedein ya jadi tinggi kalau mau diceperin tinggal dikebawahin aja nah tapi kalau ceperin nanti kalian kalau mau nanjak atau diturunan itu susah ya jadi yang sedang-sedang aja lah nah kalau inline ini adalah kemiringan roda ya yang suka ceper-ceper gitu nah rodanya dimiringin jadi miring keluar gitu nah kalau inline nya gede kan kalau inline nya dikecilin ini akan lurus lagi kalau digedein akan keluar gitu bannya nah offset ini poros roda ya diameter poros roda kalau digedein dia lebar keluar ya kalau dikecilin dia bannya masuk ke dalam ya rodanya ya ya gitulah ya dan si Oji ini pusat gravitasinya beda mobil beda-beda juga settingannya kalau mobil-mobil sedan biasa itu biasanya di tengah paling bawah kalau mobil-mobil yang kayak McLaren terus koni segagera itu biasanya dia di agar tengah atau paling atas ya Nah gini ya kalau sedan kayak gini biasanya di paling bawah Oke mungkin segitu aja yang disini dan di menu ini ya setting ya di setting ini ada kontrol ada ada grafik ada ini yang penting juga manage akun ya kalian itu harus kaitkan akun ya ini tinggal kalian pencet manage akun oke sekarang kita masuk ke room ya kita masuk ke apa namanya random room aja online ya kita akan jelasin apa aja yang ada di random room itu ya online ya bro jadi gua udah di roomnya ini dan sekarang gua mau ngasih tahu kalian apa aja yang ada di sini ya yang harus kita tahu yaitu yang pertama adalah icon gambar jalan itu yang di samping kanan minimap ya itu gunanya untuk mengembalikan kita ke jalan utama ya untuk menteleport kita misalnya gua masuk sini dulu nanti kalau gua pencet ini icon yang gambar gambar jalan ya Nah otomatis mobilnya bahkan bakalan langsung pindah ke jalan utama ya ya gitulah nah kita contohin lagi nah gitu pokoknya tinggal kita nanti pindahin lagi kalau jalan utama itu jalan yang biasanya suka dipakai buat drag race ya Nah kalau di atas ini bukan jalan utama kalau kita pencet icon jalannya ini nanti kita balik lagi ke bawah nah yang kedua itu adalah icon bendera ya yang di samping kanannya lagi icon jalan itu itu gunanya kita untuk ngajak balapan ya ke lawan ngajak race mungkin ke udah banyak yang tahu tapi ya siapa tahu aja ya ada yang baru gabung dan belum tahu fungsinya jadi kita tinggal pencet aja ini dan kita pencet mobil musuh yang ingin kita ajak balapan ya mana tadi mobilnya kita cari dulu lawannya ya nah ini ada mobil depan kita klik aja mobil lawannya nah kalau udah diklik tunggu apakah dia akan mau nah invite reject berarti dia nggak mau diajak balapannya ya kalau mau dia bakal nanti maka bakal muncul pilihan race nya ya nah yang di samping kanan gambar icon bendera itu itu yang garis tiga ya itu untuk apa sih nah itu gunanya untuk kita melihat orang-orang yang ada di server ini ya kita klik nah disini muncul daftarannya nah ini adalah daftar daftar orang-orang yang ada di server ini ya di sini ada tiga icon juga yang pertama icon mobil yang kedua icon uang yang ketiga icon gambar avatar ya orang nah yang gambar mobil ini adalah gunanya kita untuk menjual mobil tentunya kita klik enterprise nah disini kalian masukkan harga ya misalnya gua contoh masukin harga 1 juta 1 juta oke pencet checklist aja kita tunggu apakah orangnya mau beli atau enggak ya car not sold nah berarti orangnya nggak mau beli ya nah yang di tengahnya gambar uang itu gunanya untuk mentransfer uang yang nah disini maksimalnya itu cuma 500 ribu ya dan maksimalnya juga sehari sekali ya jadi kalau hari itu kalian mentransfer uang ke teman kalian nah kalian udah bisa kalian harus nunggu besok lagi kalau mau transfer lagi dan batasnya juga cuma 500 ribu ya kita masukin 500 ribu langsung kita kirim ke orang aja ya nah udah nih auto kekirim uangnya 500 ribu gitulah nah kalau di icon sampingnya itu adalah untuk menambahkan teman ya jadi kalian tinggal klik aja nah kalian klik request send nah nanti kalau orangnya mau jadi teman nah is add to friend list nah berarti dia udah jadi teman kita kalau udah ada tanda checklist kayak gini ya gitu doang mungkin dan di tombol untuk drive nya disini ada parking, reverse, netral dan drive ya pasti kalian juga udah tahu dan kalau digeser ke kiri ini adalah fungsinya untuk gigi manual ya dan disini ada throttle ya gas di kirinya ada rem di atas rem itu rem lagi tapi itu rem tangan buat ngedrift biasanya kalau kita pencet rem itu nanti mobilnya akan agak licin gitu kan ngedrift gitu kalau di ngerem pakai rem itu kita pencet dulu yang gambar pintu ini nah sekarang kalian udah keluar kan kunci mobilnya kalian harus menghadap ke mobil langsung kalian kunci nah ini berarti dimasuk lagi kalau yang gambar kunci itu fungsinya buat matiin mobil bro matiin mesin ya kalian matiin dulu nah kalau kalian klik ini mobilnya mati ya nah digeskan dong ada tulisan turn on engine kalian harus pencet lagi nah udah sekali pencet gitu langsung nyala tapi biasanya kalau mobil CC nya gede itu nggak bisa sekali pencet gitu kalian harus sambil pencet gas nya ya pencet gas langsung kalian pencet kuncinya itu oke yang di paling pojok kanan atas itu icon kamera untuk ya view kalian nah disini ada kamera cinematic ya yang tombol kamera ini ada fungsinya buat moto yang ini untuk mengalihkan ini view nya depan belakang untuk mendekat dan menjauh bisa kalian percepat juga dengan mengusap layarnya juga dan yang ini icon ini ya nah yang ini untuk apa sih itu 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 untuk supaya kalian nggak nyetirnya nggak perlu kalian arahin ya setirnya ya otomatis lurus kalau kalian pakai itu harus warna hijau nah kalau udah warna hijau berarti itu udah otomatis lurus aja ngikutin jalan oke dan di setting ini ada apa ya kita lihat nah disini ada interface ini kalian pilih untuk setirnya kalian mau pakai panah atau setir setirnya kayak gini setir wheel atau tilt ini pakai groskop ya di HP nya HP kalian dimiring-miringin dan disini juga ada saw fps ya ini untuk menunjukkan fps dan dibawahnya ini adalah analog accelerator ini untuk apa ini untuk supaya kalian akselerasinya bisa diatur ya nanti kita contohin dulu kita checklist dulu nah kalau pakai analog accelerator kalian mencet gasnya itu jadi bisa sedikit-sedikit kalian mencet bawahnya doang ini bakalan sedikit majunya kalau kalian tarik ke atas sambil tarik di full in nah nanti itu kayak mobil beneran lah gimana ngegasnya kan jadi analog gitu bisa sedikit atau nah gitu kan dan dark button ini untuk tampilan doang interface nya jadi hitam tombol-tombolnya tuh kan dan di grafik ini ya udah jelas untuk setting grafik dan car setting nah ini yang penting ini kalau kalian mau memindahin lewat sini bisa kan awd nya ini oke mungkin segitu aja video dari gua maaf kalau masih banyak kekurangan karena gua bikin video ini juga tanpa persiapan ya biar kalian-kalian yang baru gabung itu bisa tahu lah ya oke sampai jumpa di next video terima kasih sudah menonton video ini